Halo Sobat Pena Katolik, jangan lupa like, comment, and subscribe ya channel youtube Pena Katolik. Terima kasih. Pada 11 Agus 2023, umat Katolik di seluruh dunia merayakan Pesta Santa Clara Avisi dengan penuh sukacita dan semangat rohani. Melalui pesan yang dikirim melalui platform WhatsApp kepada saya pagi ini, Pater Victor OFM Con, seorang imam franciskan konventual, mau mengajak untuk merenungkan makna kehidupan Santa Clara dan mengambil teladan dari perjalanan spiritualnya. Dalam pesan yang saya terima itu, Pater Victor menyampaikan, Tuhan mengundang kita untuk mengikutinya dengan menyangkal diri, memikul salib, dan berjuang untuk mengutamakan kehendaknya. Kita merayakan Santa Clara dari Avisi, seorang putri bangsawan yang dengan penuh keikhlasan meninggalkan kemewahan duniawi untuk menjadi pengikut setia Santo Franciscus Avisi. Bagi saya, pesan itu mencerminkan makna mendalam dari kehidupan Santa Clara yang telah rela meninggalkan segala harta dan kedudukan untuk hidup dalam kesederhanaan dan pengabdian kepada Allah. Santa Clara dikenal sebagai pendiri Ordo Santa Clara, suatu komunitas religius yang hidup dalam ketahtaatan dan ketaatan penuh terhadap prinsip-prinsip franciskan. Pater Victor OFK MCON juga mengajak umat untuk merenungkan tentang nilai-nilai yang terkandung dalam kehidupan Santa Clara seperti keikhlasan, ketambahan, dan kasih kepada sesama. Ia mengingatkan bahwa perjalanan spiritual Santa Clara memberikan inspirasi kepada kita semua untuk mengutamakan Tuhan dalam segala hal dan hidup sesuai dengan kehendaknya. Dalam pesan itu, Pater Victor juga menyertakan foto Basilika Santa Clara Avisi, tempat suci yang menjadi tempat peristirahatan terakhir Santa Clara. Basilika ini menjadi simbol kehadiran dan pengabdian Santa Clara dalam mewujudkan ajaran Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Pesan akhir Pater Victor OFM KON juga diakhiri dengan doa. Selamat, Pesta Santa Clara dari Avisi. Semoga kita semua dapat mengambil teladan dari kehidupannya yang penuh cinta dan pengorbanan. Terima kasih atas kehadiran dan doa-doa kalian. Tuhan memberkati kita semua. Melalui pesan singkat yang penuh makna ini, saya dan kita semua yang umat katolik diundang untuk merayakan Pesta Santa Clara dengan semangat penuh dan merenungkan nilai-nilai kehidupan yang dapat diambil dari teladan Santa Clara Avisi. Terima kasih telah menonton!